Wah, ini sih pesawatnya ternyata pilotnya berpihak ke StarEight, bisa gue bilang kenapa? Karena StarEight-nya kayak dapet kesempatan untuk balik ke rumahnya, dimana tiap StarEight melakukan rute atau rotasi dengan El Clasico Playstyle mereka, itu mereka selalu kayak dapet poin paling enggak tuh di atas 100, Pak. Oh iya, iya, iya. Jadi kayak kalau lo nggak dapet placement-nya, lo pasti dapet poin kill yang lumayan mumpuni gitu. Jadi lo nggak bener-bener fall off ada di bawah. Yap, itu dia dari StarEight. Tapi gue pengen lihat, oh untuk area Lumber Mill nih, ada dua tim sekaligus, nampaknya dari Aura dan Onyx Elysium. Iya. Dengan boom Cerberus yang tidak ada mengganggu di area sentral, mereka ke arah rumahnya setelah tadi di game kedua, nggak kesana ya kalau nggak salah? Gue bener-bener di Javu sama First Riders, dimana kemarin sebenarnya First Riders pernah main di arah tepian pantai ini dekat Fire Brigades. Dan nggak lama mereka dibantai sama Lovre. Saya ingat gue ya, pas match day lalu ya. Kita lihat aja, akan kayak ini terulang. Oh, dari arah Aura nih, Aura sedikit melakukan back-off karena nggak terlalu sampai dengan titik yang sangat baik di area Lumber Mill ya? Iya, terus kayak mereka spread out juga jatuhnya ya. Resortnya harusnya kalau menurut gue untuk di yang arah bawah ini agak kurang. Eh, ada yang tertesor disana, nampaknya Rusty sudah melihat keberadaan satu orang di depannya, yaitu seorang Rager, dimana mereka bakal langsung mengknock down aja, Rager secepat mungkin. Pergerakan yang cukup cepat juga dari GQWP, langsung aja menggempur abis para pemain dari Bigetron. Oh, udah nggak ada. Ternyata disana Rasty ada sedikit melakukan prediction. Sudah berpindah dari Rager, ada follow-up dari tiga orang temannya di area belakang Magix. Masih ada Rager sebagai pemain terdepan dari area tim Magix dan Anca. Kenapa ya sudah harus juga untuk menyambangi Rager nih kalau misalkan nggak ada cover yang cepat, berbahaya banget, tapi ada satu orang yang planking dari area Bigetron. Dan itu harusnya dipotensialkan tidak akan terdeteksi ya, mengingat ini jaraknya Piu cukup jaru juga, dan dia memegang SKS pak. Eh, sorry, M60 ini ya. M60 sama M1887. Ini udah lengkap sih dari Piu ya. Nih, udah enak banget lah Pak Lira untuk Fajar jauh. Dia melihat Eric di sana, ini kesempatan. This is the time. Ini kalau bisa langsung dipik sama Piu sih, advantage banget untuk tim Bigetron. Oh my God, bahkan Eric juga mau melakukan pelebaran sayap, dimana sekarang Piu melihatnya. Langsung aja melakukan pairing, tapi bisa gue bilang belum cukup ke efektif, karena terlalu banyak perlu yang terbuang ke arah tanah. Iya, iya, iya. Agak sih terlambat dari Piu, kalau gue rasa dia masih melihat-lihat apakah ada tim lain yang bisa nembak ke arah Piu juga tadi, sebelum dia memutuskan untuk nembak ke arah dari tim GGWP. Iya, kalau kayak gini bisa dibilang GGWP mengalami kerugian, karena sebenernya tadi GGWP mengalami kesempatan di mana dia bisa paling tidak mendapatkan Rager. Iya, 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 bener. Jadi harus mundur, namun ada manbalik keadaannya. Karena Rager, Rager berhasil mendapatkan satu orang manrong, yang dimana manrong ditinggalin. Really guys? Iya, ini ditinggalin sih harusnya. Jadi berbalik keadaannya untuk tim Magix. Sayang sekali ya dari GGWP. Tapi menurut gue, mending komit aja nggak sih tadi dari arah GGWP-nya? Iya, pas tadi dia udah sadar ada Rager kan, yang di Rumah Kayu kan. Mungkin memang ada decision lain ya, ceritanya nggak tahu juga. Mereka harus ingat kalau mereka itu emang lagi berpotensi banget untuk geser EVOS ya, menurut gue. Iya, iya, iya. Jadi kayak GGWP harus kerja keras, supaya mereka paling nggak tusun ya as a team. Gue lihat sih dari GGWP juga cukup kesulitan ya, walaupun memang yang berada di papan bawah untuk potensi mereka itu ada Bum Serberus ya. Tapi setidaknya mereka harusnya masih bisa untuk memanfaatkannya gitu, dengan adanya momentum ini tentunya dari GGWP. Dimana kalau gue rasa juga kan dari GGWP sendiri itu ada pemain-pemain lama seperti manrong juga. Iya, ini harusnya Eric juga ini adalah percahan dari RRK kalau nggak salah dulunya. Yoi. Fudo ya? Yang... Eh, yang RRK doang? Iya, RRK doang, benar. RRK yang pertama sebelum ada K, sebelum ada Fudo. Iya, iya, iya. Got it, got it. Jadi ini cukup pemain lama juga. Dan kita berpindah dulu ada Ellis Young. Yap, yang akan bertemu dengan Muhanto. Oh, wang dari. Oh, selesai. Menemukan Muhanto harus terkelih. Bikinanya, langsung deh aku sekusnya habis oleh seorang Login. Jadi pun juga berhasil mendapatkan satu orang Kruger. Dan Jansi Zilan yang berhasil mendapatkan oleh seorang Wonka dari Jiren Esports. Wow, masih akan terus melakukan pergerakan firing-firing aja ke arah perpemain dari Ony Kelsium. Tapi gue rasa Granix nggak bisa melakukan hal itu terus-menerus mengingat minimnya resource seharusnya. Dan nggak sampai situ aja, bakal dapat dibatai aja Ical berhasil mendapatkan Wonka. Ditukar begitu saja seorang Wonka. Wow, dan Jastin berhasil mendapatkan Ical. Masih ada duel, ternyata di area terbuka. Di sana Jastin sudah ter-knockdown. Masih ada yang bisa di-revent. Ternyata Wonka sudah berhasil di-revent. Namun ada First Rider juga berduel dengan Booms di lain sisi. Dia bakal tinggalin gue lihat ada Guns yang di arah sentral. First Rider juga menaiki kerudukan dari Booms Air Beerus. Mystic berhasil mendapatkan satu orang. Man, tiga orang dari Siren sudah harus dilompokkan. Copet! Satu lagi, Copet! Satu lawan dua. Wonka masih ada. Dan ternyata masih ada Copet yang berada di atas Godlike. Nggak bisa berbual tak apa-apa. Oh my God. Kenapa kalian lakukan itu? Move. Waduh. Waduh, gue kesetun sih sumpah sama movingnya dari First Rider ya. Dimana sebenarnya mereka datangnya tuh satu-satu, Pak. Iya, iya, iya. Itu nggak efektif banget sih. Kalau kayak mereka udah melakukan pergerakan komis, Yaudah, diwardai aja, udah terobos aja. Nggak usah lu peduli. Datang dulu dua orang, tapi telat gitu movingnya. Jadi dibayar dengan mahal. Kembali lagi untuk di bottom track dari First Rider ya. Untuk hari ini namanya hari yang masih nggak bagus. Baru tadi gue bahas, ternyata hilang juga, lenyap juga pada akhirnya. Iya. Dan berpindah dulu nih ada Ivoz sama Dranix Vendetta di area Brazil rumah tujuh. Dimana tadi kalau gue rasa Ivoz sendiri turun di area rumah tujuh ya. Dan mereka juga belum berpindah. Oke. Mr. Jonathan nampaknya mulai lapar. Hashtag Mr. Jonathan mulai lapar. Tapi kalau gue apa? Ini udah dikeluarin ya sama Nedrop ya? Ini cukup baik juga ada suplai yang langsung dikirimkan ke arah tim Dranix Vendetta. Kebetulan ya, sama kebetulan ke situ. Dimana di situ ada Dranix. Dan ada juga monster truck diberikan kepada Ivoz. Tapi ngampaknya nggak bakal dipakai juga sih. Tapi sekarang kayak, lu sadar nggak sih? Kayak adanya monster truck tuh sekarang udah bener-bener nggak perlu pengaruh. Karena semua player-nya, pro player-nya terutama itu udah sadar kalau monster truck tuh bisa di counter. Iya, gampang banget di headshot-in juga ya? Iya, itu dia. Iya, jadi kayak lu udah nggak perlu takut lagi lawan monster truck. Kalau ada monster truck dulu kan lebih cenderung defense dulu ya? Pani kayak lu, malah harus apa nih gue gitu kan? Kalau sekarang ada monster truck, tembak aja lah, Blay. Tembak aja, Bray. Jangan takut, jangan ditahan. Dan itu dia, Devil juga dikirim sendiri untuk memantau vision di arah bebatuan yang di tempat Sam 13 berdiri ya? Dimana senjata yang dia pakai juga kebetulan menurut gue cukup efektif, M60. Di jarak yang segitu, chance buat dapetin critical damage atau headshot-nya sih lumayan tinggi, Pak. Bener, karena juga mungkin aja kalau misalkan dia ada attachment tambahannya, itu dari M60 sendiri sih menurut gue baik banget sih untuk digunakan ya. Iya. Nah, selain nambahin attachment juga, ada apa ya? Akurasi? Eh, damage stack-nya dia. Iya. Nah, itu yang bikin sakit sih sebenernya. Itu dia, kalau kena semua kan damage-nya jadi kayak ketumpuk. Iya, maksimal jadi bisa sampai ada plus 20 damage tambahan, kalau misalkan ada 10 hit yang kena ya. Karena satu hit-nya itu ada 2 damage, 2 damage tambahan. Dan itu efeknya bukan dari skin, dari attachment. Iya, dari attachment. Perlu di taken notes. Iya, itu dia. Waduh, dan ini, lagi-lagi EVOS. Terus menunjukkan playstyle-nya dan membuktikan kalau mereka itu hanya perlu mengirim satu orang untuk satu vision yang cukup luas. Wow, mereka, gue rasa memang ini adalah, kalau gue lihat dari tadi ya, dari match pertama gitu. Mereka melakukan setup-setup yang risk-nya tuh setinggi sekali. Tapi ini adalah memang yang dibutuhkan ketika scenes esports berjalan. Yoi, dimana sekarang street juga udah terculik begitu aja. Iya, baru saja langsung bisa terculik dari seorang street namun masih bisa untuk di-revive. Kenapa gue bilang dibutuhkan? Karena memang one step ahead seperti yang EVOS lakukan seperti ini, ini nanti pastinya ada pengembangan-pengembangannya lagi dari tim-tim lain juga gitu. Dengan adanya EVOS yang berani banget coba buka dengan 2-1-1. Iya, ini kayak unspoken, apa ya? Lu nggak perlu khawatir, jadi kayak tiap player dari EVOS tuh setara dengan satu tim. Iya, iya. Iya, iya. Bisa-bisa seperti itu gue bilang. Karena memang ada kepercayaan juga dari tim-timnya, oke, ditugaskan memang menahan pergerakan satu tim itu bisa dilakukan oleh tim EVOS juga gitu. Kayak satu orang ditugasin untuk menahan empat tim. Satu orang sama dengan empat orang ataupun satu tim. Wow, EVOS is doing it, men. Dan kita lihat juga sekarang ada Aldrigo yang habis bersilaturahmi dari arah Pulau Motos menuju ke arah high ground dimana udah ada elisium. Tertinggal, kalau gue rasa selain ada sedikit connection issue juga ya. Connection issue maybe. Karena dia hanya berdiam diri sejenak mungkin. Wow, UEFI langsung mereveal semua player yang berada di Brazil ya. Iya. Eh, untungnya disana emang udah tau gitu satu sama lain kayak EVOS sama Dranix ada disana walaupun memang mereka gak tau sebenarnya tim siapa yang lagi ada disana. Mereka cuma tau disana ada orang gitu. Iya, iya, iya. Bener-bener. Dan ini juga ada dari GGWP melihat pergerakan nih dari Bung Cerberus. Mystic tertinggal di belakang apakah bikin untuk di-tapping tapi belum nampaknya. Belum. Belum ada secure apa ya, secure tactic mungkin ya dari GGWP ya. Karena mungkin tadi juga kehilangan main wrong itu adalah cukup mahal juga menurut gue. Mahal banget sih, Pak. Kayaknya lo ninggalin main wrong padahal sebenarnya chance untuk nge-revive-nya ada. Cuman mereka gak mau ambil resiko aja sih. Karena open field juga sih tadi enggak. Bener-bener sekali cuma ada satu pepohonan dan itu juga ada apa ya, high ground, lower ground. Jadi pas lagi bergerak mungkin chance headshotnya juga besar ya tadi di area. Chance headshotnya besar. Dan mereka harus ingat sih yang pasti dimana mereka udah gak ada di dalam zona. So, ada baiknya mereka masuk zona secepat mungkin sebelum mereka bertemu dengan tim lain yang emang pengen masuk zona juga. Iya, itu dia mungkin yang dibutuhkan untuk GGWP. Karena memang kalau misalkan ketinggalan gitu dimana circle kedua sudah mengecil menuju ke circle ketiga. Itu artinya semua tim dari 10-10nya tuh kemungkinan besar udah ada di dalam circle. Gak mungkinan besar ya. Dan ini kalau seandainya mereka mau lewat zip line sih bukan satu keputusan yang bijak ya. Iya, dia gue rasa untuk muter sih. Muter agak jauh menuju ke rumah pinggiran pantai yang ada di tengah sih. Tapi balik lagi ke area EVOS masih melakukan scouting-scouting dari kedua tim. Dan sama sekarang EVOS-nya udah gak ada di rumah tuju pak. Itu bener-bener gak ketebak pergerakan dari EVOS-nya tau-tau mereka udah ada di air ground ya. Dan sekarang Jody Pan berasal mendapatkan M-Runner di sana. Wow, ini juga sementara waktu ada di area motos berdua antara one kali sim dengan Alter Ego. Dimana Alter Ego juga ada yang menungkap flex line langsung disumbangkan. Walaupun dari slime sudah berhasil bergerak. Jampangnya langsung dia begitu saja. Leo gak bisa melakukan refine juga. Kucai tersisa dari Alter Ego. Hanya dua orang itu Leo dan Kucai. Namun dari Kruger langsung melakukan prone. Karena ada headshot juga menurut Jokhara dia tadi. Oh iya 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 iya. Nice one dari Kruger. Dimana Kruger juga sadar kalau event dia manfaatin patahan. Dan dia jongkok sedikit pun kepalanya masih kelihatan. So dia langsung melakukan pergerakan T-Arab. Dimana itu benar-benar matiin vision dari arah Alter Ego ya. Nice banget, nice banget. Dan Alter Ego juga sedikit terdesak kalau gue rasa disini. Apakah mereka bisa bertahan dalam posisi seperti ini? Untuk sementara karena mereka juga adalah posisi yang paling atas. Kalau zonanya belum pindah lagi sih gue rasa masih bisa ya. Tapi pas zonanya udah pindah lagi gue yakin mereka harus bergerak. Dan even mereka bergerak sedikit pun posisinya adalah udah terponis kalau mereka ada di lower ground. Sementara Honic Elysiumnya ada di high ground. Dimana pasti Advanted dipegang di high ground. Iya benar. Bisa jadi seperti itu ya. Kita lihat dengan circle selanjutnya berpindah. Tapi ada Dranix Maung juga berdual. Ternyata sudah ada satu picking-picking yang terjadi juga dari Evo dengan Dranix Vendetta. Namun disini ada Ikam juga. Ini dia ada Mr. 05 juga. Sisi lain berhasil mendapatkan Delta. Tapi perang antara Bigetron dan juga Star 8 dari satu port E-nya. Masih tidak bisa kita hindari. Wah circle-nya sulit sih kalau menurut gue ya. Star 8. Star 8 agak berada di luar circle. Dengan masih ada 4 orang dari tim Bigetron yang menunggu di area rumah Hayem. Tidak diuntungan banget. Karena lu mau gerak ke kiri ke kanan itu semua open field. Dan kita lihat sekarang udah ada aim-aim dari seorang Ikam. Too easy for Ikam. Gue agak sedikit salvok dengan skill yang dipakai sama Ikam tadi. Sisi lari semua gak ada Hayat. Oh, dan kita lihat sekarang udah ada langsung aja tapping-tapping dari seorang Ayah Busa mundur dulu. Coba regroup ke arah-gare di mana Venom juga bersama Zixia. Langsung melakukan pergerakan holding position. Terlihat sudah ada Anca tapi ada pelontar. Duar langsung gak ikam. Misalnya langsung ditumbakan Ikam. Dipasang lolot pertahanan diri. Langsung dikajar lagi pelontar pelurunya tapi gak kena. Karena udah ada rafle gelauan yang bagus juga dari seorang temannya. Rekar bakal dikirim ke peluru pelontar. Benar aja dari seorang Ayah Busa. Satu peluru untuk satu nyawa tentunya. Pew masih sempat merevive. Laska balas cap. Di jam-jam begitu enak dengan M60. Oh, nalalu babak suara kayak Busa. Gak bisa sepuda itu, Pak. Dan kalau kita lihat sekarang. Langsung sama diajar lagi. Masih ada M40 di tangan. Zixia mundur dulu. Di belakang. Di samping kirinya. Sadar. And that's it. Sedikit lagi Bigatron. Harus dilumatkan oleh para pemain jari Star Age. Dan lu lihat sekarang. Ternyata senjata makan Tuhan Bigatron Magic. Oh my God. Gak sampai situ aja. Ada tim lain. Yang akan datang ke arah Star Age. Yap, ada Bum Serberus dan GGP juga. Dimana dari Wizard. Sudah ada di depan. Why not? Melihat pergerakan dari Venom. Langsung ada Tuker. Trading, tapping di sana. Namun belum ada satu pun yang terkenok dan berputar. Dari Gun menuju ke arah tiga orang. Yang berada di depan mereka. Star Age hanya tersisat dengan tiga player saja. Tanpa adanya Hayabusa. Namun menemui dari Bum Serberus. Belum ingin melakukan komit. Menuju ke arah dalam. Namun ada Pusat Bluol yang cukup menghalangi pergerakan dari Bum Serberus. Namun ada di Gun. Sudah bertemu ada tiga orang. Ada dua orang terkenok dan. Why not? Hanya Venom yang berhasil untuk dieliminasi. Siap. Why not Wizard. Dan apakah masih bisa terlalukan fightback dari arah Star Age. Namun Bum Serberus sedikit kesulitan. Ada Wizard juga. Star Age. Gareth masih mencapai untuk melakukan pemutaran. Gareth bisa melakukan yang ada dari GGP yang melakukan tapping. Sebagai third party juga untuk menghalangi mereka. Sayang sekali Star Age. Yang baru saja selesai fight ke arah dari tim Bigetron. Yes. Langsung coba diteruskan oleh partmen dari Bum Serberus. Melawan GGP di Soekarno sekarang. Fight yang sudah memakan korban dimana Mystic harus dijatuhkan begitu ya. Sedikit lagi rasis dengan 1887-nya. Dar, dar, dor, ber, 1, 2, 3. Lompat masuk ke dalam. Dua peluang berhasil dilumatkan. Tapi ternyata harus dijatuhkan satu orang lagi. Tersecar growth sekarang melawan para pemain dari GGP. Dan Yeserberus harus dijatuhkan diisi lain. Ada juga Evos, sang pelakor di sana. Berhasil mendapatkan Mystic. Wah, sayang sekali. Padahal tadi dari Bum menurut gue agak sedikit diunggulkan ya. Walaupun hanya ada dua orang dari growth. Namun ada sampahnya yang bisa dilakukan oleh tim Evos. Ini dia adalah momen yang cukup baik. Dan Dranix sangat kesulitan sekali. Ini gak bakal bisa naik sih menurut gue. Even lu mau muter ke arah kanan, itu udah dipantau oleh para pemain Evos. Jadi emang ini Evos kayak udah sengaja ngelockdown posisinya Dranix. Dan kebetulan aja ini zona berpihak banget sama Evos. Oh iya udah mulai bergerak juga dari Dranix. Tapi ada duel dari Dranix Downless. Dimana bertemu dengan Siren Jatin. Contoh untuk ditamping dari arah lain. Dari Sam 13 juga berapatkan beberapa kenockdown-nya. Dan masih ada Wonka yang belum tap dari orang. Dari Wonka menuju ke arah dari Jodie. Belum bisa untuk melawan kenockdown hanya tersebut sendirian. Dan Wonka memilih untuk melakukan melarikan diri. Dengan menggunakan kaleng-kaleng yang sudah ada menambah. Dari Wonka masih taping dari Johnny P. Ternyata Sam 13 yang berhasil untuk mendapatkan still kill-nya. Dan Dranix Vendetta pun sangat struggling sekali. Jangan cuman lagi fighter berhasil didapatkan oleh Sam 13. 7 poin eliminasi dengan mendapatkan tim-tim yang bergerak. Untuk memasuki karir dalam circle dan masih di GWP juga. Hasta la vista bisa gue bilang untuk tim-tim yang ada di luar zona. Karena posisi Evos sudah benar-benar enak. Kita di atas putih Evos bakal mempunyai game ronde keempat pada malam hari ini. Karena lu lihat sekarang posisi Elysium aja itu ada di dalam rumah Ayam. Di depan Elysium itu ada permain dari GWP. Tidak sampai situ doang. Kalau seandainya Evos mau maju ke depan. Ini dua tim bakalan terlumat habis sama Evos bak. Iya ya gue setuju banget. Dan udah ada Law juga yang mulai maju ke arah depan. Namun ada tapping juga dari arah Evos. Sakit banget Law. Langsung sekarang saja. Dan Kruger langsung bisa akan terkenau. Dan hampir sedikit lagi. Dari dari belakang. Datang juga growth sangat terdesak. Dari Alysium juga. Wow masih ada dari Kruger yang bisa mengeliminasi. Wow terjatuhkan juga hanya terisal dua Evos. Enak banget ada lapan poin eliminasi. Sudah harus dikumpulkan oleh tim Evos. Dan ada yang ngeras juga. Menuju ke arah Alysium. Dan dari belakang Airgun. Melirasi bergerakan dari street. Apakah trading game yang sudah terganggu? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Haselah Vista for GGWP dan juga Alysium. This is Buya for Evos Esports. Ini dia match terakhir kita. Evos yang menguasai. Gila-gila. Circle sangat diuntungan sekali. Walaupun tadi gue lihat mereka tidak berpindah ya. Dengan hanya menembaki tim-tim yang masuk ke dalam circle.